Selamat menikmati Hari ini kita akan melaksanakan Numbus Ancan 3 Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Tenggara Ya, beginilah Antusias Kadar Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut Saat melaksanakan musyawarah Anak cabang yang dikelar Kamis 19 Mei 2022 Di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi yang meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Kecamatan Pendoy Para pimpinan partai tingkat kecamatan Menyampaikan sesambutan baik Pelaksanaan musyawarah ini Temus Anca Deglar dalam rangka Pembenahan Struktur Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut Dalam mewujudkan cita-cita partai Untuk menuju sebagai partai pemenang Baik dalam pemilu maupun Pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mendatang Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut Yudi Nugrah Halas Meningrat Menekankan kinerja Para pengurus partai Agar bersungguh-sungguh Dalam berjuang Hadir di tengah-tengah masyarakat Terutama hadir dan berjuang Bagi kepentingan umat Islam Ini diharapkan Partai Persatuan Pembangunan Menjadi pemenang di Kabupaten Garut Apabila Para pengurusan selalu hadir Di para tokoh Ulama Tokoh agama Tokoh pemuda Tokoh pengusaha Tokoh masyarakat lain Diberik syukur Terutama Maka Nyingjang Samur Kurang bisa melakukan Pertalian Rasa maha Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat Luki Lukmansah Trenggana Dimana para kader partai Yang kini sudah besar Dan menduduki posisi strategis Agar tidak merupakan jasa Para kader partai Di tingkat bawah Selalu dekat dengan Ulama Tokoh agama Dan pondok pesatren Kesungguhan kerja pengurus partai kali ini Juga mendapatkan Sembutan serius Dari para tokoh partai terdahulu Yang dibuktikan Dengan ikrar Sejumlah tokoh partai Persatuan Pembangunan Yang sempat absen Dalam beberapa dekade Dan kali ini Menyatakan kembali Untuk setia Dan berjuang Untuk partai Berlambang Kaabah ini Pertiga berkenan Saya merima saya Saya yang merujuk Kembali ke Pertiga Dalam pelaksanaan Mus Ancap Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut Dibagi dalam beberapa zona Untuk mengukuhkan Tim kormatur Tiap anak cabang Partai Persatuan Pembangunan Di 42 kecamatan Di Kabupaten Garut Sebelumnya Sebanyak 9 kecamatan Di daerah pemilihan 1 Selesai digelar Hasil yang sama Juga dirasakan Pada pelaksanaan Mus Ancap Di kecamatan Banjarwangi Yang berjalan lancar Tanpa kendala apapun Sementara di tempat terpisah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut Yudin Ubrahalas Mingrat Mengatakan Bahwa pada hari Jumat 20 Mei 2022 ini Mus Ancap akan digelar Di kecamatan Bayongbong Yang diikuti oleh sejumlah Kecamatan lainnya Seperti Cikajang Dan Cikeduk Dalam Mus Ancap tersebut Ditekankan Kenerja nyata Para kadat partai Dan mampu menggelar Musyawarah antaranting Di tiap desa Serta para kadat partai Harus mampu berdampingan Dan berangkul Para alim ulama Tokoh agama Dan ponok pesantren Karena partai persatuan pembangunan Merupakan partainya Umat Islam Dan formatur juga sudah terkiri Dan kita mungkin ditindak Lanjutin nanti dengan Berapa formatur yang akan dilaksanakan Di DPC P3 Apa yang ditekankan untuk Para kader di tingkat kecamatan P3 ini? Intinya Hasil dari Mus Ancap ini Pengurus harus bisa Melakukan kerja organisasi Dimana dia harus mampu Untuk melaksanakan Proses musyawarah Ranting di tiap desa Dan yang kedua Kerja elektoral Harus bisa bergampingan Terus dengan Para alim ulama Tokoh agama Tokoh pesantren Karena partai kita Diketahui semua Bahwa partai persatuan pembangunan Partainya umat Islam Partai yang berajaskan Islam Tentunya Semua Komponen Struktur yang terbentuk Harus bisa bergampingan Dengan Tokoh agama Yang ada di wilayah Terima kasih Terima kasih